Meski memiliki keterbatasan fisik, tidak menjadi penghalang bagi Ahmad Sugi untuk ikut menyukseskan jalannya pemilihan umum 2019. Laki-laki 45 tahun ini tergabung dalam Relawan Demokrasi KPU Kabupaten Blitar. Relawan demokrasi sendiri merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat. Setidaknya dua kali dalam seminggu, Ahmad Sugi menyampaikan pesan pengetahuan tentang pemilu kepada warga dan penyandang disabilitas lainnya. Bagi Sugi, keterbatasan fisik yang dialami bukanlah halangan untuk beraktifitas seperti Relawan Demokrasi lainnya. Penyakit polio yang dideritanya sejak kecil membuat Sugi harus merelakan salah satu kakinya mengecil. Meski tidak mudah, namun Sugi beserta tiga temannya tetap semangat untuk mengajak warga menyalurkan hak suaranya pada pemilu mendatang. Selanjutnya... Misalnya yang kami lihat tadi yaitu banyaknya medan yang sering, banyaknya jangkauan-jangkauan yang jauh-jauh karena mereka kuat pendidikan itu sangat luas. Akan tetapi kami sebagai Relawan Demokrasi tetap semangat, kita akan gendol. Karena kami sudah diamati untuk menjadi Relawan dan kami siap duang dimanapun tempatnya. Di Kabupaten Blitar sendiri, sedikitnya ada 700 penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih pada pemilu 2019 ini. Untuk itu, Relawan Demokrasi Basis Disabilitas ini menarjetkan 90 persen penyandang disabilitas ikut berpartisipasi dalam pemilu 2019. Winanto Soekarja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur